Jadi kalau menurut kami, setelah kami dapat curhat karena juga teman-teman dari LBH dan petisi 50 ini mendatangi DPD Banten, kemudian dari abdesi mereka kirim surat ke kami untuk mengklarifikasi ini dan ini hari kami terima. Dan setelah kami melihat memang ini ada salah persepsi saja. Saya sudah sampaikan bahwa minggu depan kami akan melakukan advokasi. DPD akan turun melakukan advokasi dengan bantuan dari Bapak dari sini untuk kita bisa sama-sama lihat dan berpikir. Saya berharap ini adalah beliau kapasitas sebagai advokasi bisa turun ke bawah. Melihat secara konkret seperti apa, itu harapan saya. Tujuannya apa? Agar masyarakat kita di sana kondusif, aman, dan nyaman. Itu harapan kita. Tadi saya sampaikan, saya tidak mau masyarakat saya sudah tenang, nyaman, menjadi resah. Hanya persoalan mensos. Ini yang saya harapkan. Kedua, ini kan mau feel keada feel group. Jangan sampai timbul persoalan. Makanya kemarin kenapa saya buat siratur rohmi orang Tangeramagian Utara. Itu adalah menyerap aspirasi seperti hal lainnya saya datang kembali.